Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Puji syukur kita bisa kembali berjumpa dan merenungkan firman Tuhan melalui program Mari Membaca Alkitab Mari kita persiapkan hati kita untuk sebelum merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Selamat malam Bapak, terima kasih untuk berkatmu sepanjang hari ini Terima kasih untuk penyertaanmu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri Sehingga pada hari ini kami boleh kembali merenungkan firmanmu Kiranya roh kudus menerangi hati dan pikiran kami Agar kami mampu fokus, agar kami mampu mengerti dan memahami Juga melakukannya dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini Amin Tema renungan hari ini adalah syarat dan janji Dan pembaca Alkitab akan dibacakan dari ulangan 27 sampai 30 yang berbunyi demikian Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu Berbekanglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Maka haruslah engkau menegakkan batu baru besar dan mengapurnya Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini Sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan Maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini Kamu tegakkan di Gunung Ebal dan Kau Kapuri Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu Suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi Dari batu yang tidak dipahat Haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu itu Dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan Memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu Segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang Juga berbicara lah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel Diamlah dan dengerlah hai orang Israel Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu Sesudah kamu menyeberang sungai Yordan Maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerisim Untuk memberkati bangsa itu Yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki Yakni suku Ruben, Gad, Asher, Sebulon, dan serta Naftali Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan Suatu kekejian bagi Tuhan Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab Amin Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata Amin Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing Anak yatim dan janda Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya Sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuan Anak ayah atau anak ibunya Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawat engkau Terpukul kalah olehmu Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lubungmu dan di dalam segala usahamu Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu Jika engkau berbekang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu Tuhan akan membuka bagimu perbendarahannya yang melimpah, yakni langit Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang Terkutuklah bakulumu dan tempat adonanmu Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran keantaramu Dalam segala usaha yang engkau kerjakan Sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu Sebab engkau telah meninggalkan aku Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu Sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu Sampai engkau punah Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka Tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara Serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya Tuhan akan menghajar engkau dengan barah mesir Dengan borok, dengan kedal dan kudis Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan Kebutaan dan kehilangan akal Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap Perjalananmu tidak akan beruntung Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi Dengan tidak ada seorang yang datang menolong Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan Tetapi orang lain akan menidurinya Engkau akan mendirikan rumah Tetapi tidak akan mendiaminya Engkau akan membuat kebun anggur Tetapi tidak akan mengecap hasilnya Lembumu akan disembelih orang di depan matamu Tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya Keledaimu akan dirampas dari depanmu Dan tidak akan dikembalikan kepadamu Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu Dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan Akan diserahkan kepada bangsa lain Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka Dengan tidak dapat berbuat apa-apa Suatu bangsa yang tidak kau kenal Akan memakan hasil bumimu Dan segala hasil ceripayamu Engkau akan selalu didindas dan diinjak Engkau akan menjadi gila Karena apa yang dilihat matamu Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat Yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh Pada lutut dan pahamu Bahkan dari telapak kakimu Sampai kepada batu kepalamu Tuhan akan membawa engkau Dengan raja yang kau angkat atasmu itu Kepada suatu bangsa yang tidak dikenal Olehmu ataupun oleh nenek moyangmu Disanalah engkau akan beribadah Kepada alah lain Kepada kayu dan kepada batu Engkau akan menjadi ketahsyatan Kiasan Dan sindiran diantara segala bangsa Kemana Tuhan akan menyinggirkan engkau Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan Sebab belalang akan menghabiskannya Gebun-gebun anggur akan kau buat Dan kau usahakan Tetapi engkau tidak akan meminum Atau menyimpan anggur Sebab ulat akan memakannya Pohon-pohon Zaitun akan kau punya di seluruh daerahmu Tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya Sebab buah Zaitunmu akan gugur Engkau akan mendapat anak-anak laki-laki dan perempuan Tetapi mereka bukan bagi dirimu Sebab mereka akan menjadi tawanan Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu Akan diduduki oleh kawanan belalang Orang asing yang ada di tengah-tengahmu Akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau Tetapi engkau menjadi makin rendah Ia akan memberi pinjaman kepadamu Tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya Ia akan menjadi kepala Tetapi engkau akan menjadi ekor Segala kutub itu akan datang ke atasmu Memburuk engkau Dan mencapai engkau sampai engkau punah Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan Yang diperintahkannya kepadamu Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat diantaramu Dan diantara keturunanmu untuk selamanya Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu Dengan suka cita dan gembira hati Walaupun kelimpahan akan segala-galanya Maka dengan menanggung lapar dan haus Dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya Engkau akan menjadi hamba kepada musuh Yang akan disuruh Tuhan melawan engkau Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu Sampai engkau dibunahkannya Tuhan akan mendatangkan kepadamu Suatu bangsa dari jauh Dari ujung bumi Seperti Raja Wali yang datang menyambar Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti Suatu bangsa yang garang mukanya Yang tidak menghiraukan orang tua-tua Dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak Yang akan memakan habis hasil tenakmu Dan hasil bumimu Sampai engkau punah Yang tidak akan meninggalkan bagimu Gandum, air anggur, atau minyak Ataupun anak lembu sapimu Atau anak kambing dombamu Sampai engkau dibinasakannya Engkau akan ditekannya di segala tempatmu Sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubuh Yang kau percaya itu di seluruh negerimu Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu Di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Dan engkau akan memakan buah kandunganmu Yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan Yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu Allahmu Dalam keadaan susah dan sulit yang didimbulkan musuhmu kepadamu Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu Akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri Atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu Ia tidak mau memberikan sedikitpun dari daging anak-anaknya yang dimakannya Karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya Dalam keadaan susah dan sulit yang didimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu Perempuan yang lemah dan manja di antaramu Yang tidak pernah mencoba menjejakan lapak kakinya ke tanah Karena sifatnya yang manja dan lemah itu Akan kesal terhadap suaminya sendiri Atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan Karena uri yang keluar dari kandungannya Ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya Sebab karena kekurangan segala-galanya Ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi Dalam keadaan susah dan sulit yang didimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu Jika engkau tidak melakukan dengan sedia segala perkataan hukum taurat yang tertulis dalam kitab ini Dan engkau tidak takut akan namat yang mulia dan dasyat ini Yakni akan Tuhan alamu Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu Dan kepada keturunanmu Yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama Dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu Sehingga semuanya itu melekat padamu Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab taurat ini Akan didimbulkan Tuhan menimba engkau sampai engkau punah Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal Padahal kamu dahulu seperti binang-binang di langit banyaknya Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan alamu Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu Dan membuat kamu banyak Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk meminasakan dan memunahkan kamu Dan kamu akan dicabut dari tanah Kemana engkau pergi untuk mendudukinya Tuhan akan menyerahkan engkau antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi Disanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu Ataupun oleh nenek moyangmu Yakni kepada kayu dan batu Engkau tidak akan mendapatkan ketentraman di antara bangsa-bangsa itu Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu Tuhan akan memberikan disana kepadamu hati yang gelisah Mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana Hidupmu akan terkatung-katung Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu Pada waktu pagi engkau akan berkata Ah kalau malam sekarang Dan pada waktu malam engkau akan berkata Ah kalau pagi sekarang Karena kejut memenuhi hatimu Dan karena apa yang dilihat matamu Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu Engkau tidak akan melihatnya lagi Dan disana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan Tetapi tidak ada pembeli Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah muab Sesuai dengan perintah Tuhan Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu Terhadap viraun dan terhadap semua pegawainya Dan terhadap seluruh negerinya Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti Atau mata untuk melihat Atau telinga untuk mendengar Empat puluh tahun lamanya Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu Roti tidak kamu makan Anggur atau minuman yang memabukan tidak kamu minum Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini Maka keluarah Sihon, Raja Hesibon Dan Ok, Raja Basan Mendatangi kita untuk berperang Dan kita memukul mereka kalah Merebut negeri mereka Dan memberikannya kepada orang Ruben Kepada orang Gad Dan kepada suku Manasya Yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu Para kepala sukumu Para tua-tuamu Dan para pengatur pasukanmu Semua laki-laki Israel Anak-anakmu Perempuan-perempuanmu Dan orang-orang asing dalam berkemahanmu Bahkan tukang-tukang belah kayu Dan tukang-tukang timba air di antaramu Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu Yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu Dengan engkau pada hari ini Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya Pada hari ini Dan supaya ia menjadi Allahmu Seperti yang difirmankannya kepadamu Dan seperti yang dijanjikannya Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob Bukan hanya dengan kamu saja Kau mengikat perjanjian dan sumpah janji ini Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini Pada hari ini Bersama-sama dengan kita Yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini Pada hari ini bersama-sama dengan kita Sebab kamu ini tahu Bagaimana kita diam di tanah Mesir Dan bagaimana kita berjalan Dari tengah-tengah segala bangsa Yang negerinya kamu lalui Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan Dan berhala mereka Yakni kayu dan batu Emas dan perak itu Yang ada terdapat pada mereka Sebab itu Janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan Kaum keluarga atau suku Yang hatinya pada hari ini Berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita Untuk pergi berbakti kepada Allah Bangsa-bangsa itu Janganlah di antaramu ada akar Yang menghasilkan racun atau ibu Tetapi apabila seseorang Pada waktu mendengar perkataan Sumpah serapah ini Menyangka dirinya tetap diberkati Dengan berkata Aku akan selamat Walaupun aku berlaku degil Dengan demikian Dilenyapkannya baik tanah Yang kegendangan Maupun yang kekeringan Maka Tuhan Tidak akan mau mengampuni orang itu Tetapi murka dan jembur Tuhan Akan menyalah atasnya pada waktu itu Segenap sumpah serapah yang tertulis Dalam kitab ini Akan menghinggapi dia Dan Tuhan akan menghabiskan namanya Dari kolong langit Tuhan akan memisahkan orang itu Dari segala suku Israel Supaya dia mendapat celaka Sesuai dengan segala sumpah serapah Perjanjian yang tertulis Dalam kitab hukum Taurat ini Maka keturunan yang akan datang Yakni anak-anakmu yang bangkit Sesudah kamu Dan orang asing yang datang Dari negeri jauh Akan berkata Apabila mereka melihat hajaran Dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan Ke negeri itu Seluruh tanahnya yang telah hangus Oleh pelerang dan garam Yang tidak ditaburi Tidak menumbuhkan apa-apa Dan tidak ada tumbuh-tumbuhan Apapun yang timbul daripadanya Seperti pada waktu Ditunggang balikannya Sodom, Gomorrah, Atma, dan Seboim Yakni yang ditunggang balikan Tuhan Dalam murka dan kepanasan amarahnya Bahkan segala bangsa akan berkata Apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian Kepada negeri ini Apakah artinya murka yang hebat Bernyala-nyala ini Maka orang akan menjawab Sebab mereka itu Telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka Yakni perjanjian yang diikatnya Dengan mereka Ketika mereka dibawanya Keluar dari tanah Mesir Dan sebab mereka itu Sudah pergi berbakti Kepada Allah lain Dan sujud menyebah kepadanya Yakni Allah yang tidak dikenal mereka Dan yang tidak diberikan Tuhan Kepada mereka sebagai bagiannya Itulah sebabnya Murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini Sehingga didatangkannya keatasnya Segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini Tuhan telah menyatakan mereka Dari tanah mereka Dalam murka dan kepanasan Amarah dan kusar yang hebat Lalu melemparkannya ke negeri lain Seperti yang terjadi sekarang ini Hal-hal yang tersembunyi Ialah bagi Tuhan Alah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan Ialah bagi kita Dan bagi anak-anak kita Sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan Hukum Taurat ini Maka apabila segala hal ini Berlaku atasmu Yakni berkat dan kutuk Yang telah kuperhadapkan Kepadamu itu Dan engkau menjadi sadar Dalam hatimu Di tengah-tengah segala bangsa Kemana Tuhan Allahmu Menghalau engkau Dan apabila engkau Berbalik kepada Tuhan Allahmu Dan mendengarkan suaranya Sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu Pada hari ini Baik engkau Maupun anak-anakmu Dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Maka Tuhan Allahmu Akan memulihkan keadaanmu Dan akan menyayangi engkau Ia akan mengumpulkan Engkau kembali Dari segala bangsa Kemana Tuhan Allahmu Telah menyerahkan engkau Sekalipun orang-orang Yang terhalau daripadamu Ada di ujung langit Dari sanapun Tuhan Allahmu Akan mengumpulkan Engkau kembali Dan dari sanapun Ia akan mengambil engkau Tuhan Allahmu Akan membawa engkau Masuk ke negeri Yang sudah dimiliki Nenek moyangmu Dan engkau pun Akan memilikinya pula Ia akan berbuat baik Kepadamu Dan membuat engkau Lebih banyak Melebihi nenek moyangmu Dan Tuhan Allahmu Akan menyunat hatimu Dan hati keturunanmu Sehingga engkau Mengasihi Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Supaya engkau hidup Tuhan Allahmu Akan menjatuhkan Segala sumpah serapah itu Kepada musuhmu Dan pembencimu Yang telah mengejar engkau Engkau akan mendengarkan Kembali suara Tuhan Dan melakukan segala Perintahnya yang Kusampaikan kepadamu Pada hari ini Tuhan Allahmu Akan melimpahi engkau Dengan kebaikan Dalam segala pekerjaanmu Dalam buah kandunganmu Dalam hasil ternakmu Dan dalam hasil bumimu Sebab Tuhan Allahmu Akan bergirang kembali Karena engkau Dalam keberuntunganmu Seperti ia bergirang Karena nenekmu Yang mudahulu Apabila engkau Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dengan berpegang pada perintah Dan kertapannya Yang tertulis dalam kitab Taurat ini Dan apabila engkau Berbalik kepada Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Sebab perintah ini Yang kusampaikan kepadamu Pada hari ini Tidaklah terlalu sukar bagimu Dan tidak pula terlalu jauh Tidak di langit tempatnya Sehingga engkau berkata Siapakah yang akan naik ke langit Untuk mengambilnya bagi kita Dan memperdengarkannya kepada kita Supaya kita melakukannya Juga tidak diseberang laut tempatnya Sehingga engkau berkata Siapakah yang akan menyeberang Keseberang laut Untuk mengambilnya bagi kita Dan memperdengarkannya kepada kita Supaya kita melakukannya Tetapi firman ini Sangat dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu Untuk dilakukan Ingatlah Aku menghadapkan kepadamu Pada hari ini Kehidupan dan keberuntungan Kematian dan kecelakaan Karena pada hari ini Aku memerintahkan kepadamu Untuk mengasihi Tuhan Allahmu Dengan hidup Menurut jalan yang ditunjukkannya Dan berpegang pada perintah Ketetapan dan peraturannya Supaya engkau hidup Dan bertambah banyak Dan diberkati oleh Tuhan Allahmu Di negeri kemana engkau masuk Untuk mendudukinya Tetapi jika hatimu berpaling Dan engkau tidak mau mendengar Bahkan engkau mau disesatkan Untuk sucut menyembah Kepada Allah lain Dan beribadah kepadanya Maka aku memberitahukan Kepadamu pada hari ini Bahwa pastilah Kamu akan binasa Tidak akan lanjut Umurmu di tanah Kemana engkau pergi Menyeberangi sungai Yordan Untuk mendudukinya Aku memanggil Langit dan bumi Menjadi saksi terhadap kamu Pada hari ini Kepadamu Kuperhadapkan kehidupan Dan kematian Berkat dan kutuk Pilihlah kehidupan Supaya engkau hidup Baik engkau Maupun keturunanmu Dengan mengasihi Tuhan Allahmu Mendengarkan suaranya Dan berpahut padanya Sebab hal itu Berarti hidupmu Dan lanjut umurmu Untuk tinggal di tanah Yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham Isaac dan Yaakub Untuk memberikannya Kepada mereka Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Syarat dan janji Ibu bapak yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Syarat dan janji Adalah kenyataan hidup Kedua hal itu Adalah pedoman Bagi kekuasaan Yang ada di atas kita Untuk membuat pilihan Sebagai contoh Syarat Kalau kamu selesai Membersihkan halaman Sebelum jam makan malam Janji Kamu boleh pakai mobil ini Untuk pergi Nanti malam Syarat Kalau kamu tidak lagi Mengganggu adikmu Janji Kamu boleh pergi Jalan-jalan Minggu ini Syarat Kalau nilai raportmu Baik Janji Kamu boleh Mulai berpacaran Setiap kalimat pendek ini Memiliki arti Saya serius dengan kamu Dan dengan keputusanmu Kamu memiliki kebebasan Untuk memutuskan Apa yang hendak Kamu lakukan Tetapi di sisi lain Kamu harus bertanggung jawab Atas pilihanmu itu Sementara kamu bebas Dengan pilihanmu Tetapi kamu tidak bebas Untuk memilih Akibatnya Ibu bapak yang terkasih Tuhan memberi Bangsa Israel Perintahnya Dengan petunjuk Yang sangat jelas Yaitu Mereka harus Taat sepenuhnya Dan mengikuti Dengan seksama Semua Perintahnya Syarat Apabila mereka Melakukan sesuai Perintah Allah Janji Maka akan ada Berkat Yang tidak terkatakan Dan kemakmuran Yang luar biasa Syarat Apabila mereka Tidak melakukan Sesuai perintah Allah Janji Maka akan ada Kutub Kekacauan Amarah Dan kerusakan Bukankah sesuatu Yang luar biasa Bahwa Tuhan Yang menciptakan Segalanya Memberi kebebasan Kepada manusia Untuk memilih Taat Kepadanya Atau Tidak taat Kebebasan ini Mengagumkan Dan juga Sangat serius Karena Tuhan Memandang Keputusan kita Sebagai hal Yang serius Kita ingin Percaya kepada Tuhan yang Membuat janji-janji Tanpa ada syarat Tuhan yang Memberi perintah Tetapi Tidak akan Menghukum Apabila kita Tidak menaatinya Tetapi Kita tidak bisa Mendapatkan Keduanya Kita tidak bisa Dengan bebas Membuat keputusan Kemudian Mengharapkan Terbebas juga Dari akibat Keputusan kita Apa yang Menyebabkan Kita tidak Taat pada Perintah Tuhan Bagaimana Kita bisa Berdiri di Gereja Menyanyikan Lagu yang Mengatakan Berpegang Pada janjinya Tetapi Menghabiskan Waktu Sepanjang Minggu Dengan Menerjang Syarat-syaratnya Anda Bebas memilih Untuk taat Atau tidak Taat kepada Tuhan Dalam hubungan Keluarga Pekerjaan Atau Pertemanan Ingat Apapun Pilihan Anda Selalu Ada Akibatnya Amin Mari kita Berdoa Bapak Surgawi Setiap hari Kami diperhadapkan Pada suatu Pilihan Untuk taat Kepada Tuhan Atau tidak Taat Kepada Tuhan Biarlah kami Didapati Sebagai Anak-anak Tuhan Yang memilih Untuk Taat Kepadamu Di dalam Segala Situasi Dan Kondisi Apapun Mohon Kekuatan Mohon Penyertaan Tuhan Yang sempurna Atas kami Sehingga kami Boleh memilih Yang terbaik Sebagaimana Kehendak Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu Yang boleh kami Renungkan pada Malam hari ini Sebentar kami Beristirahat Mohon Tuhan Menyertai Dan tetap Memimpin Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya